Waktuh Wah Mantap ini Jadi dibersihkan sama siapa ini tembak Ini Mangdeblo Wah enak benar Mudah bersih seperti ini Nah Alhamdulillah Kita sudah sampai di rumahnya Abah Oleh dan Mayayah Nah Alhamdulillah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sampurasun baril murca anjur Selamat siang semuanya Nah insya Allah hari ini saya kembali ke kampung Citunggul Baraya Yang mana kebetulan sekali Barusan Baru sampai di warungnya Abah Unang Dan berjumpa sama Abah Oleh Wah Abah Caang nih gitu jalan deh Bersih ya Ini jalannya untuk Akses menuju ke rumah Abah Oleh Ternyata sudah dibersihkan Baraya ya Baru kemarin Tiga hari yang lalu Saya ke sini Ini Belum Dibabat ya Oke Baraya Nah di sore hari ini Saya kebetulan akan bersilaturahmi Untuk melihat keadaan Bah Oleh dan Mak Yayah ya Yang beberapa hari kebelakang Mereka berdua itu Sakit Dan Alhamdulillah Sempat dibawa juga ke dokter Untuk berobat Sudah berapa hari Abah Kemarin waktu berobatnya Ada tiga hari yang lalu ya Lebih Sudah empat hari Ketika Abah Boleh berobat ya Sama Kang Cecep Alhamdulillah Ternyata Sekarang Sudah membaik Kelihatannya Ya Betul ya Abah Sudah membaik nih Sekarang Jadi baru Sande Di Bahunang itu Lagi belanja Atau gimana Biasa Kehabisan cetok Ini berasnya Belanja apa Ini Dari mana ini Beras Beli dari Bahunang Oh beli dari Bahunang Kehabisan cetok Jauh-jauh Beras Ini juga ada Ada ya Abah ya Ini apa Kehabisan cetok Berasnya Tapi udah kuat Bah Bawa beras Bawa beras gitu Aduh Alhamdulillah Tuh Jadi memang Untuk sebelah sini Yang kemarin itu Dibersihkan Sama Kang Deblo Sudah Lumayan Enak Jalannya sih Sekarang Sudah bersih juga Mungkin hanya Tinggal membersihkan Ranting-ranting Keringnya Baru ya Siapa Jadi sudah lebar Jalannya ini Baru ya Kalau kemarin Beberapa Pekan yang lalu Ketika saya Membawa Mak Yaya Kesini itu Memang sempit ya Jadi jalurnya itu Habis oleh Gerusan air Nah mungkin Yang sebelah sini Belum ini Memang perlu Juga Pake mesin Ini Maya Tiba Bapaknya itu Wah Mantap Ini Jadi dibersihkan Sama siapa ini Tebah Ini Mangdeblo Wah Enak Benar Mudah bersih Seperti ini Mangdeblo itu Adik kiparnya Abah ya Yang tinggal Di Dekat kolam Rajin ya Beliau Insya Allah Nanti kita silaturahmi Sama beliau ya Abah Ini apa Kayu Kayu Buat kayu bakar Bukan Mau bikin Kandang domba Mau bikin Kandang domba Siapa yang Mau bikin Kandang domba Abah Barangkali Ada Dapat rigi Pengen Pengen ngurus Domba Jadi Ini Buat Apa ini Tiang-tiangnya Gitu Bukan Buat Atas Buat atas Terus Bawanya gimana Sekarang Mau dibawa Sekarang Bagaimana Emang Kandangnya mau dibawa Tapi ikan sekarang repot Waduh Berat juga Kalau dibawa sekarang Saya repot Bawanya nih Mesti berdua ya Gak apa-apa Sekarang gak Gak dibawa Biar nanti ya Sama Kang Cecep Bawanya ya Berdua kita Kalau gak dikasih tahu Gimana Oh jadi Abah Pengen Rencananya Pengen Punya Peliharaan Gitu Bah Iya Selanjutnya Ada Riki Dari mana Aja Oke Jadi itu Abah Mempersiapkan Juga Untuk Bikin Kandangnya Tuh ya Jadi kemarin itu Sebelah Kanan Kita Yang sudah Dibersihkan Tapi sekarang Sudah Di samping Kiri pun Sudah Dibabat Habis ya Ya Kalau seperti ini Kan Jadi Enak itu Pandangan kita Itu jalan Kita Terasa tenang Tidak seperti Halnya Kemarin-kemarin Ketika Ini masih Rimbun ke jalan Jadi kalau Jalan pagi-pagi Mbun masih ada Itu baju kita Bisa basah Ya Baya Ya Walaupun Tidak dipakai Atau tidak digunakan Jalan ini Baratnya Jadi Kalau jalannya Seperti ini Kan Nyaman juga Kita lihat Jalannya Ini yang ngerjain Siapa Bang Mang Deblo Sama siapa Sama Abah Sakut Ada api Nah Untuk bagian ini Belum Ini Belum Digarap Belum Dibersihkan Dibersihkan Kita Datang Ke Kampu Citunggul Ini Siang Menjelang Asyar Ya Bersantar Dengar Alunan Adan Asyar Alhamdulillah Dan Abah Belanja Kebutuhan Dapurnya Di Warung Abah Unang Alhamdulillah Kebetulan Kita Tiba Ketika Abah Sedang Belanja Di Warung Abah Unang Dan sekalian Kita Silatulahmi Ke Rumahnya Abah Oleh Disini Menjunguk Juga Mayayah Yang Kemarin Termasuk Abah Oleh Yang Sedang Sakit Beberapa Hari Yang Lalu Itu Tapi Menurut Abah Alhamdulillah Sekarang Fisiknya Sudah Mendingan Ya Hanya Mungkin Lemasnya Saja Mungkin Si Abah Karena Kemarin Beberapa Hari Tidak Banyak Bergerak Patuh Ditutup Pake Topi Si Abah Menjadi Gak Kelihatan Jalan Pake example Of Sela selamat menikmati 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 selamat menikmati